Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adeso Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Youtube kembali ya Bagaimana cara melihat tag sebuah video Youtube Jadi buat teman Sobatku sekalian, kalau sempamanya kita buka di trending Kira-kira dari beberapa video yang kita putar di sini Tagnya itu apa ya, kok bisa dia naik, apa namanya, view-nya naik Atau pada saat kita melakukan pencarian, salah satu contoh Kita akan coba melakukan pencarian SEO Youtube ya, seperti ini Nah, di sini biasanya kita kan bersaing nih Gimana caranya video kita harus paling atas ya Paling atas video kita bersaing dengan beberapa channel Youtube Nah, kita tentunya pengen tahu dong tagnya di sini Kira-kiranya apa aja Nah, tag itu seperti apa Salah satu contoh kita buka di Youtube Studio ya teman-teman Nah, di sini saya akan berikan contoh tag itu seperti apa Kita klik detail Pada saat kita upload video Youtube Di situ ada kita mengisikan sebuah deskripsi dan tag sebuah kata kunci Nah, tag di sini seperti ini teman-teman Tag di sini ada beberapa ya Saya isi di sini ada 9 ya Bisa teman-teman lebih daripada 9 Ini batasannya ada 500 ya 500 kata Jadi, ini sebenarnya termasuk sedikit punya saya Harusnya bisa lebih banyak lagi Bisa sampai 300-400 Batasannya ada 500 Nah, kita biasanya pengen lihat Tagnya sebuah situs Tool SEO Youtube ini tagnya apa aja Nah, ini ada dua cara ya teman-teman Nah, kita akan coba satu cara dulu Satu cara dulu seperti apa Yang pertama kita buka dulu sebuah videonya ya Kita buka dulu videonya Ya, kalau kita sudah buka seperti ini teman-teman Kita langsung saja di depannya Yaitu kita buka di sini Di depannya ya Di depannya di pencariannya ini Alamat video Youtube-nya Kita ketikan kata kunci Kita ketikan video So Seperti ini ya Titik 2 Nah, kita ketikan seperti ini ya Tanpa spasi Tanpa spasi Habis itu kita enter Dia maka akan tampilannya seperti ini teman-teman Dia akan Nah, tampilannya seperti ini Jadi, kalau sudah tampilannya seperti ini Jangan bingung Kita langsung Ctrl-F di keyboard Di keyboard itu Ctrl-F Saya menggunakan versi desktop ya Versi komputer Kalau teman-teman menggunakan handphone Nyesuaikan aja Ini saya menggunakan versi desktop Dan menggunakan Google Chrome ya teman-teman Kita cari di sini dengan kata kunci Keyword Seperti ini ya teman-teman Nah, di sini teman-teman Ini sudah ada Keyword Tool SEO YouTube YouTube Keyword Set Ya, bukan yang ini Ini bukan ya Bukan ya Kita lihat Apa namanya Cari lagi Enter Enter Nah, di sini Enter 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 Nah, ini keywordnya teman-teman Kita sudah dapatkan keyword Jadi, kalau sudah di klik keyword Di sini ada Nani tool SEO YouTube YouTube Ini banyak sekali ya teman-teman Kita tinggal copy aja Sampai sini Batasannya Nah, ini toolnya ya teman-teman Kita nyarinya agak sedikit Banyak ya Sedikit pusing ya Di sini ada keywordnya Banyak Apa namanya Kita harus cari Satu persatu Nah, ini adalah cara pertama Ini cara pertama ya teman-teman Dengan teknik seperti ini Nah, cara yang kedua Cara yang kedua itu Lebih simpel teman-teman Kita menggunakan sebuah Apa namanya Aplikasi atau bawaan dari Google Chrome Jadi, teman-teman Harus menggunakan Google Chrome Menggunakan cara yang kedua Ini cara yang kedua ya teman-teman Cara kedua Kita akan menggunakan Yaitu Tab body ya teman-teman Tab body for YouTube Ini cara kedua Kalau cara pertama tadi Kita menggunakan Penambahan Sebuah alamat Atau View Strip Sources Habis itu Titik 2 HTTPS Ke Apa namanya Ke Videonya ya Tampilannya akan seperti tadi Habis itu Control F Cari kata kunci dengan Keyword Nah, ini cara kedua Kita Kembali ke Google Menggunakan Google Chrome Kita akan coba cari Chrome Web Store Ini kita copy saja Teman-teman Ketikan kata kunci Chrome Web Store Di Apa namanya Di pencarian Google Ya, seperti ini Kita Faster ya teman-teman Kita cari Nah, ketikan kata kunci ini Nah, ini Teman-teman Kalau sudah dapatkan Kita buka ya Chrome Web Store-nya Kita buka Nah, kita akan coba Di Penelusuran toko Di sini kita akan coba cari Kita akan coba cari Dengan kata kunci To body for YouTube Kita copy saja Daripada capek-capek Nah Atau teman-teman Ketikan kata kunci To body saja Dia akan muncul Habis itu kita klik enter Seperti ini ya teman-teman Nah, di sini To body-nya sudah ada ya teman-teman Kita langsung saja Tambahkan teman-teman Langsung tambahkan Tambahkan ke Chrome Yang ini ya Kita klik tambahkan Tunggu beberapa saat Oke Tambahkan ekstensi Kita klik Kita akan langsung melakukan Penginstalan ya teman-teman Dia akan muncul di sini ya Biasanya dia akan muncul di sini nanti Dia akan melakukan pemeriksaan Kita tunggu beberapa saat Prosesnya sedang berjalan Ini bukan proses download ya teman-teman Ini proses penginstalan Oke teman-teman Ini sudah berhasil ya Telah ditambahkan ke Google Chrome Oke, kalau sudah terjadi seperti ini Kita langsung saja Buka Kita klik Oke, langsung saja kita ke Youtube-nya ya teman-teman Ke Youtube-nya Kita langsung di sini Pasti kalau sudah dilakukan penginstalan Dia akan tampil seperti ini To body sync Nah, kita langsung klik saja ini Yang titik 3 ini teman-teman Kita klik Nah, setelah tampilan seperti ini Kita langsung klik yang ini Yang merah ini Kita langsung proses pemilihan email ya teman-teman Kita pilih Klik email-nya Kita klik email-nya Oke, setelah klik email-nya Kita langsung saja teman-teman Klik izinkan Klik izinkan di sini ya teman-teman Oke teman-teman Nah, di sini sudah tampil ya Sudah sukses Sudah warnanya Conteng hijau Nah, teman-teman akan Lihat perbedaannya ya Dia akan tampil seperti ini Dia akan tampil semua Nah, teman-teman Untuk tag-nya ini Kita cukup mudah untuk melihatnya Kita tinggal scroll ke bawah Nah, ini teman-teman Ini tag-nya ini Kita bisa dapatkan semua Ini tag-nya cukup jelas ya Dibandingkan dengan cara pertama Cara kedua ini lebih efektif Kita bisa lihat tag-nya semuanya Tag-nya semuanya Kalau teman-teman Sempamanya kita mau cari Kata kunci Cara Cara apa Upload video Video ke YouTube Cara upload video ke YouTube Kita mau lihat nih Ini kan persaingannya nih Nah, ini Peringkat pertama Kedua Ketiga Nah, disini kan banyak nih Peringkatnya nih Nah, teman-teman juga bisa lihat nih Keyword score Keyword score Cara upload video Nah, ini Keyword score Teman-teman bisa Bisa ambil nih Kata kuncinya Nah, kita akan lihat tag-nya Dari keyword-keyword ini Tag statistik Nah, kita bisa lihat juga disini Nah, kita akan lihat nih Yang juara pertama Cara upload video ini Juara pertama Satu minggu yang lalu Ini upload baru satu minggu yang lalu ya Ini juara kedua Juara ketiga Nah, kita akan coba Tag-nya yang Kaorinia Nisa ya Tadi kita udah coba Yang Bang Dense ya Kita coba yang channel YouTube ini Oke, kita tunggu beberapa saat Lagi proses teman-teman Kita bisa lihat disini tag-nya Nah, disini teman-teman Teman-teman bisa lihat semua nih tag-nya nih Nah, kalau sudah dapat seperti ini Kita tinggal, kalau mau copy tinggal di block Seperti ini bisa Tinggal di copy Ctrl-C Tapi teman-teman bisa juga Menggunakan teknik ini nih Copy to Nah, kita klik saja Ini sudah diconteng semua Kita comot semua Habis itu Kita Copy to clipboard Yang ini Nah, habis itu kita buka disini Di notepad Klik paste Nah, ini teman-teman Nah, ini Atau kalau mau lihat Menjelas lagi Kita buka di word Kalau kita semua penasaran ini Komanya sudah ada ya Kita paste Nah, teman-teman bisa lihat nih Nih Ini cara upload video Koma Nah, ini Koma Kan kalau kita Untuk tag itu kan Pembatasnya adalah Menggunakan koma Seperti itu Ini sudah dapat semua Kita tidak perlu cari-cari Kita sudah bisa comot Kita bisa contek Nah, kalau saran saya Kalau teman-teman ini kan Dengan teknik mencuri Atau mengambil Tag-nya milik orang lain Kalau saran saya Buat tag sendiri Teman-teman bisa menggunakan Kok? Menggunakan kata kunci Salah satu contoh Kita ketikan kata kunci Disini mungkin Apa ya SEO Youtube Seperti ini ya Teman-teman Nah, pada saat kita Membuat konten Tentang SEO Youtube Teman-teman bisa Masukkan dengan Teknik Tag-nya itu Seperti ini SEO Youtube SEO Youtube untuk pemula SEO Youtube 2020 SEO Youtube tutorial Indonesia Ini semua tag-nya ini Teman-teman bisa masukkan Nah, mungkin Dengan kata kunci lain Semuanya Tutorial Tutorial Youtube Youtube Nah, seperti ini Kita tutup Cukup mengetikan kata kunci Habis itu dia akan tampil Tutorial Youtube pemula Tutorial Youtube tanpa dislike Tutorial Youtube Di latar belakang Tutorial Youtube gaming Premium Pemula Nah, ini semua kata kunci Teman-teman bisa masukkan Tag-nya Teknik saya itu seperti ini Dan untuk pembuatan judul pun Saya menggunakan teknik seperti ini Nah, kalau kita bisa perhatikan juga Kalau kita menggunakan kata kunci Ini disini Sebenarnya ada persaingannya ya teman-teman Semuanya tutorial Youtube Kita enter ya Kita enter Menggunakan tutorial Dengan kata kunci Tutorial Youtube Nah, di tutorial Youtube disini Nah, teman-teman bisa lihat nih Tutorial Youtube channel Tutorial Youtube intro Tutorial Youtube Video editor Ini kata kunci-kata kunci ya teman-teman Teman-teman bisa gunakan Nah, disini Most popular Kita bisa lihat Cara membuat channel Youtube Ini 25% lebih besar Cara mendapatkan uang di Youtube Google AdSense ini Nah, ini miutnya Kita lihat lagi Jadi Saya lebih fokus Kalau menggunakan top body itu Lebih fokus menggunakan Apa mencari tag-nya ini ya teman-teman Saya ambil nih tag-nya kan banyak nih Oke, sobatku Mungkin itu saja Tutorial sehari ini Bagaimana cara melihat Tag channel Youtube orang lain Jadi Untuk membuat tag-nya disini Kita bisa mencuri atau mengambil Tag-nya milik orang lain Lalu kita paste-kan disini Dan kita bisa tambahkan juga Berdasarkan Melakukan pencarian di Set engine ya Dengan mengutikan kata kunci Kita langsung masukkan Di tag-nya disini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya